assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku mama rada kia gimana nih kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya amin nah hari ini aku mau nge-share kegiatan aku lagi ya aku mau nge-share tips gimana sih caranya supaya membuat tumisan pare supaya tidak pahit gitu loh nah kali ini aku mau nge-share ya ini caraku ya kalau masak pare supaya tidak pahit gitu kalau ya orang lain sih aku gak tau ya ini tapi kalau aku caraku kalau masak tumis pare gitu loh supaya tidak pahit gitu sebenarnya sih kalau menurut aku kalau gak ada pahit-pahitnya itu gak enak kalau aku ya tapi kali ini aku mau bikin tumis pare tapi gak pahit oke tonton terus ya videonya sampai habis supaya kalian bisa tau gimana sih caranya aku itu kalau membuat tumisan pare tapi tidak pahit gitu nah disini aku mau apa nanya apa namanya potong-potong parenya dulu ya ini tuh pare yang bukan putih itu yang hijau tapi juga ada pahit-pahitnya ini nah disini aku potong-potong lalu mau aku cuci sampai bersih seperti itu ya sebelum ditumis nah ini tuh aku potongnya seperti ini aja ya seperti biasanya pada umumnya pare kalau dipotong kan seperti itu ya oke ini aku mau bikin bumbunya ya disini aku kalau membuat tumisan itu bumbunya yang simple semuanya aku iris nah bumbunya bumbunya sendiri cuma ada cabai bawang merah bawang putih kalau ada lengkuas dikasih lengkuas kalau gak ada ya gak apa-apa terus aku kasih apa namanya daun salam sebenarnya di kebun aku itu ada sih lengkuas ke daun salam ini kan aku ambil ya di kebun tadi mau ambil ke daun salam dulu gitu loh tapi kalau untuk lengkuasnya males sih yang cokrek-cokrek itu loh jadi gak aku kasih lengkuas oke disini aku masih potong-potong cabainya ya ini cabai besar aku kasih satu terus bawang merahnya ada dua bijian gitu yang agak eh tiga biji gitu sedang terus kalau bawang putihnya cuma dua biji seperti itu oh iya bunda hari ini bunda ngapain aja bunda sudah masak atau lagi ngapain pun aku ucapkan selamat berkati kita disini ini sembari aku buat menu untuk buka puasa ya bunda karena aku itu tadi males ya mau belanja apa gitu loh bun karena belanjanya ya seperti itu itu terus males ikannya juga itu-itu aja oh iya bunda aku sampai lupa nih belum siapa-siapa bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku ya mama radhaki ya kenalkan aku ina aku seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak tinggal di jawa timur yang baru nemu channel aku aku ucapkan selamat datang ya mari kita berteman nah jangan lupa like, komen, subscribe ya terima kasih yang sudah share yang sudah komen yang sudah subscribe ditunggu support baliknya ya bunda dan teman-teman semuanya bunda setelah dicuci bersih lalu kan apa namanya airnya kan sudah mendidih ya bunda terus kita masukkan tuja apa daun jambu klutuk daun jambu klutuk daun jambu tiga tiga helai ya bunda apa empat gitu terus kita masukkan parenya kita rebus nah ini sudah matang bunda oke bunda mau aku cuci bersih dulu lagi ya nah disini aku sudah mencuci ya bunda terus ini aku mau numis bumbunya gitu loh bunda yang sudah aku iris tadi ya disini aku menggunakan bumbu ada cabai bawang merah bawang putih cabai besar dan cabai kecil ya karena aku itu kalau masak ya seperti ini ya bunda simple aja seperti itu biasanya kalau numis-numis itu aku memang pakai yang diiris-diiris gitu loh bunda nah ini aku masukkan daun salamnya ya kebetulan lengkuasnya aku tadi gak ambil di kebun karena masih mau cokrek-cokrek di tanah gitu loh bunda nah di tempat aku itu kan panas tapi gerimis gitu loh bunda aku jadi males mau nyokrek-nyokrek gitu nah ini aku tumis ya bunda bumbunya dulu sampai harum seperti itu oh iya bunda sendiri hari ini menunya apa bunda masa yang mau buat buka puasa kalau aku sih ini mau buat buka puasa juga si bunda karena aku tuh suka banget ini sama pari kebetulan anakku yang besar juga suka si bunda kalau anakku yang cewek-cewek gitu sama ayahnya itu gak mau makan sayur paling maunya cuma sayur sop aja seperti itu loh bunda gak tau kenapa makanya badannya keceng-keceng yaudah ini aku lanjut ya bunda mau nomis apa namanya hmm pare gitu loh bunda nah sekarang aku kasih perbumbuhan dan teman-temannya ya bunda biar rasanya itu mantap dan indulita gitu oke bunda ini aku masih lanjut lagi ya bunda disini aku perbumbuhannya cuma dikasih garam terus penyedap gula udah bunda seperti itu aja rasanya juga sudah enak kok bunda meskipun cuma seperti itu ya iyalah ya bun karena kan masakannya memang cuma itu adanya rasanya ya enak iya bunda oh ya Allah nah seperti ini aja ya bunda ini itu kan tadinya sudah digodok ya bunda sudah direbus jadi itu sudah matang seperti itu loh bunda jadi masaknya cuma seperti ini itu sudah matang nah ini tuh rasanya gak pahit loh bunda beneran gak pahit bun nah kita cicipin ya bunda semoga rasanya mantap nah seperti ini aja sih bunda aku masaknya hari ini cuma berbagi tips tentang memasak pare supaya tidak pahit aja ya bunda kalau menu yang lainnya gak aku record gitu loh bunda nah ini sudah matang ya bunda mau aku tuang ke piring hmm coba di bunda dicoba ya bunda barangkali ada yang bisa apa biasa masak pare yang suka pare boleh bunda oke bunda karena durasinya juga sudah mau habis ya bun ini aku masakannya sudah matang nah seperti ini ya bun nah 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 oke bunda sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati